Aceh untuk bisa mengharumkan nama Aceh di kanca sepak bola Indonesia Betul sekali Bung Red, sementara kali ini kembali kita saksikan sebuah tendangan freaky didapatkan oleh Hippie Rahmat Kopral, sudah lakukan Rahmat mencari seorang Farid Ambon Namun kembali kali ini momentum bisa didapatkan oleh Hippie Lutfi Fauzi berhasil melewati Andi India Geserkan bola krisis sebelah kanan Ibrahim Koseba Lepaskan umpan crossing, oh Alvin Nasution tadi ini tuju Namun mudah saja kita lihat tadi sebuah Tangkapan dari seorang Fahru Razi Kuba Umpa cepat langsung terahkan ke depan Andi India Kali berhadapan dengan Bello berhasil memenangkan duel Namun boleh meninggalkan lepangan pertandingan Buangkan lemparan ke dalam untuk Hippie Aceh FC Lutfi Fauzi Maidus itu pun Bello kembali di tuju Lutfi Fauzi mencoba lebih tenang atau lebih bersabar kali ini Para pemain daripada Hippie Aceh tentunya untuk membongkar lini pertahanan daripada CDGFC Revan kerja sama Fendek dengan Lutfi Fauzi Berhasil melewati seorang Basir Geserkan bola krisis sebelah kanan Kapten kesebelasan kali ini Alvin Nasution Masih Alvin Nasution baik sekali Bello yang dituju Namun gagal melewati Yuda Masih bisa didapatkan oleh seorang Bello kali ini Masih Bello Oh apa yang terjadi sebuah fall dapat dilakukan oleh seorang Yuda tadi Bu Grace Ya betul sekali sebuah pergerakan yang cukup baik tentunya tadi Kita lihat bagaimana Bello bisa dapat menusuk ke lini pertahanan Namun seorang Yuda tidak mau memberikan sebuah peluang Dan kita lihat tanpa kesakitan tentunya Bello harus adanya sedikit perawatan Kita harapkan tidak ada insiden yang sangat berarti Sebagaimana kita tahu tentunya kegiatan Hippie Aceh Ataupun turnamen Hippie Aceh ini telah bekerja sama dengan BBCS Ketenaga Kerjaan Tentunya demi keselamatan dan juga kenyamanan seluruh pemain bermain di lapangan Terusnya kami informasikan kepada seluruh penonton setia Hippie Aceh Cup 2023 Pertandingan partai Grand Final akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Antara keselamatan Putra Kutalang berhadapan dengan pemenang di Laga Suri hari ini Bu Grace Ya betul sekali Bu Ngeri Tampak begitu dedekan Apakah Hippie Aceh mampu melaju ke babak final Ataukah kejutan dari Sidik FC Yang bisa memberikan sebuah warna tentunya untuk bisa melaju ke babak final Lagi-lagi kali ini sebuah situasi bahaya akan didapatkan oleh lini pertahanan Sidik FC Dan juga gawang dari seorang Fahrul Razi Kuba Bersiap dua eksekutor yang dipunyai oleh Hippie Aceh Seorang Ahmad Farid Fauzi ataupun Farid Ambon Dan juga Rahman Kopral Akankah bisa dimanfaatkan untuk kembali mengancam Ataupun mengoyak jalan dari seorang Fahrul Razi Kuba Kita lihat empat orang pemain daripada Sidik FC Mencoba mempunyai untuk menahan situasi free kick didapatkan oleh Hippie Aceh Rahman Kopral ataupun Farid Ambon akan menjadi eksekutor Ancang-ancang mereka berdua kita lihat seorang Farid Ambon Dan sudah lakukan masih bisa ditahan Namun momentum kemudian dapatkan kali ini Ibrahim Kosefa Masih Ibrahim Kosefa kerjasama pada dengan Farid Ambon Dorong langsung boleh ke depan Ibrahim kembali tadi yang dituju Namun sayang ataupun seorang Ibrahim Kosefa Setelah berdiri dalam posisi upset tadi dapat jahat bergeras Ya betul sekali sebuah pergerakan yang cukup baik Namun kita lihat bagaimana diupdate dengan dua pemain lidi pertahanan dari Sidik FC Dan kita informasikan bahwasannya layanan streaming melalui Youtube sudah dapat anda saksikan kembali Dan tentunya selamat menyaksikan untuk anda dimanapun berada Tentunya inilah Turnamen Hippie Aceh Cup 2023 Pertandingan pramusim tentunya yang sangat bergensi Dengan pemain-pemain bintang yang hadir tentunya dari Provinsi Aceh dan juga Indonesia Dhani Iska kita lihat Sidik FC mencoba kembali melancarkan serangan yang mereka punya Tentunya masih dalam misi mereka untuk menyampaikan kedudukan di babak yang pertama ini Muharir kali ini berhadapan dengan Lutfi Fosy Geserkan keseluruhan ke arah Muhammad Rafi Muharir kembali ini tuju Masih Muharir sebuah umpan Derek Coba langsung lepaskan Dwi Rafi Angga terlalu teras Biarkan begitu saja oleh Belu Mudah saya dikuasai oleh penjagaan daripada Hippie Mentah penjagaan daripada Persis Solo Dan juga Dewan Masucan Nusantara United di Liga 2 musim lalu Seorang M Fahri Abu Dhabi Kembali kali ini Maidus Ribello Coba koeksi bola Revan hadapan dengan Dwi Rafi Angga Ibrahim Kosefa Kembali gagalkan tadi dari Feri Komul Yuda kali ini coba koeksi bola Sidik FC kontrol yang sempurna Baik sekali Bashir Kembali gagal TM Reza pertama tadi yang dituju Ya kita lihat ada switch position tentunya Dari TM Reza dan juga Andi India Tampak memang di babak pertama ini kedua pemain tersebut Tampak sedikit kesulitan Bagaimana menembus kokohnya lini pertahanan Dari Hibmi Aceh Bagaimana kita tahu saat ini Mereka telah tertinggal 1-0 Harus bekerja lebih ekstra untuk bisa Menyamakan kedudukan Sebuah tekanan tentunya kali ini Kita lihat Dwi Angga berduel dengan M Revan Masih dapat dikuasai tentunya Hibmi Aceh Baik sekali namun kembali kali ini Sidik dari kaki Bashir Berikan kepada Ravi kali ini Berada di sisi sebelah kanan Dekat saja berikan kepada Bashir Terlepas tadi bola Namun masih dapat dikuasai tentunya oleh Bashir kali ini Coba lebih tenang Untuk bisa membangun serangan Bagaimana untuk bisa membangun momentum kali ini Sebuah serangan yang dilakukan Kembali kepada Ravi Berikan ke belakang Tidak kita lihat sebuah tekanan yang dilakukan tadi oleh seorang Ramadan kepada Ravi Sehingga bola harus kembali turun ke belakang Dan kali ini kita lihat sebuah percobaan Sebuah umpan Berikan kepada Dwi Angga Masih gagal Berikan bola tadi maksudnya kepada TM Reza Namun dikuasai Dani Iska Kali ini berikan kepada Feri Kumul Berikan kembali kali ini kepada Mulyadi Mencoba sedikit perlahan-lahan Untuk bisa memberikan serangan Kali ini Muharir Baik sekali pergerakan dari Muharir Berikan kepada Andi India Terlalu deras Bung Edi Sang sekali tadi Bung Gris Kita lihat bagaimana sebuah skema yang diterapkan oleh eksplasan Siddiq FC Namun gagal dimanfaatkan dari lost control Seorang Andi India Buah kelemparan ke dalam untuk Hippie ACFC Kali ini Rafi sudah lakukan tadi Kadhafi tadi maksudnya Ramadhan Alvin Nasution Pindah bola ke belakang kepada Revan Geserkan ke sisi sebelah kanan Maidu Sri Belu kali ini Hippie ACFC coba kembali melancarkan serangan Dari tengah lapangan pertandingan Lagi kaki Kapten Kesebelasan Alvin Nasution Masih Alvin Nasution Kerjasama dengan Ibrahim Koseva Usaha melewati seorang Feri Kumul Geserkan umpan ke sisi sebelah kanan Terlalu deras tadi Sebuah umpan yang coba dikirimkan oleh Ibrahim Koseva Bung Gris Ya kita lihat berkali-kali juga sebuah upaya tentunya dari Hippie ACFC Masih gagal Upan-upan yang tidak dapat dijangkau kita lihat Menjadi momok yang sedikit menyusahkan bagi Hippie ACFC Untuk bisa memberikan serangan Hanya beberapa kali adanya sebuah peluang Tentunya kita lihat masih menunggu aksi tentunya Dari seorang Rama Kopral Ramadhan Dan juga Farid Ambon Yang kita tunggu-tunggu Masih mencoba untuk bisa menambahkan goal Atau kan memang sedikit menurunkan tempo sebuah serangan Kali ini Dui Angga dikejar oleh Temre Yang masih dapat diamankan Seorang M.Fahri Abu Dhabi Masih tampil disiplin Kita lihat seorang Maidusri Beluh Revan Dan juga Mzali bersama seorang dekatnya Karena di sisi sebagian pertahanan daripada Hippie Masih tampil impresif Kitalah untuk menjaga jantung pertahanan daripada Tuan Ruman Hippie AC Berhasil unggul Sementara babak yang pertama ini Melalui goal yang diciptakan oleh Ibrahim Koseba tadi Kembali kita lihat skema serangan yang Coba diterapkan Kembali kali ini situasi bahaya didapat kali ini Pertahanan pada Siddiq Sentuhan 1-2 yang Coba diterapkan Baik sekali kali ini kita saksikan Beluh Oh sebuah umpah Masih bisa ditahan Oh poin terjadi Bagia posisi dari seorang Ibrahim Koseba Telah masuk dalam posisi offset tadi Bu Grace Ya sebuah kesempatan kita lihat Sebuah peluang yang cukup baik Namun berkali-kali offset juga menjadi sedikit Membuat para pemain dari Hippie AC Kesulitan untuk menembus Kokohnya lini pertahanan dari seorang Dani Iska Masih aman tentunya Baru satu goal Tentunya masih dapat dibalas Sebuah dendam yang harus dibayar tuntas Tentunya kali ini sebuah peluang Kita lihat bagaimana Muharir Cukup baik kontrol yang dilakukan Beri kepada Mulia di kali ini Mulia di mencoba Berikan kepada Feri Komol Masih Feri Komol Berikan kepada Dwe Angga Berduel dia disana dengan M3 Baik sekali Dwe Angga Ada TM Reza Terada kotak Minalti Oh tidak jelas Umpang cutback yang tidak jelas Diberikan kepada TM Reza tadi Mudah saat digagalkan dari seorang Beluh tadi Bagaimana sebuah skema serangan yang kembali digagalkan Oleh lini pertahanan Daripada Hibby AC Kembali kali ini bola coba dikoes oleh Hamzali Angkat langsung bola ke depan Ramadhan Berikan umpan edi kepada Kadhafi Rakan bola ketempatan Lutfi Fozzi Berhadapan dengan Feri Komol Baik sekali kali ini Kontrol dilakukan oleh Rahman Kopra Ramadhan kembali dituju Masih Ramadhan Kerjasama pendek dengan Lutfi Fozzi Kapten ke sebelasan Alvin Nasution Baik sekali tadi Terupas yang coba dilakukan Berhasil di intercept dengan sangat brilian Oleh seorang Madu Mulyani Umpan cepat ke depan Lagi-lagi Berhasil di amankan Dengan mudah oleh Hamzali Hadhafi coba kembali Koes oleh kali ini Kadhafi Kerjasama dengan Kapten ke sebelasan Alvin Nasution Berhadapan tadi dengan Muharir Alvin kembali coba koes oleh bola Kerjasama pendek dengan Lutfi Fozzi Desirkan bola ke siswa Kini kali ini Kujau ke depan Seorang Kadhafi Gagak melewati Muhammad Rafi Kembali jatuh di kaki Pada pemain himpi Lutfi Fozzi Pindah bola ke belakang Hamzali kali coba koes oleh bola Desirkan ke belakang Kepada rekan yang Revan mencoba kembali Melacakan serangan Kitalah di Piace Untuk berusaha untuk Memplembang jarak Kunggulan atas Sidik KFC Bapak yang pertama ini Rahmat Kopral Coba kembali koes oleh bola Rahmat Kopral Kerjasama dengan Ibrahim Koseba Berhadapan dengan Revan Oh kita lihat Sebuah tembakan Percobaan tendangan Spekulasi dari seorang Ibrahim Koseba Namun Sang sekali Masih berada di sini Seluruh kiri gawang Daripada Fahru Razie Kuba Ya Dua kaki yang sangat Berbahaya dari Ibrahim Koseba Kita lihat bagaimana Tadi sebuah shooting Dilakukan dengan kaki kiri Yang hampir saja Menembus jala Dari seorang Fahru Razie Kuba Permainannya cukup baik Tentunya Beberapa kali Sebuah peluang tercipta Dari seorang Ibrahim Koseba Kali ini Sebuah serangan Dilakukan dari Sidik KFC Masih gagal Berikan bola kembali Kepada M Fahri Langsung ke depan Berikan umpan Tadi kepada Farid Ambon Dapat diamankan Seorang Fahri Komul Dapat Diambil alih kali ini Wah tidak Jelas tadi Bola yang diberikan Dapat masih diamankan Tentunya Sidik KFC Mencoba bangun serangan Basir Berikan kepada Mulia di kali ini Berikan ke depan Maksudnya tadi Kepada Muarir Kembali gagal Sebuah serangan Dilakukan oleh Madon Berikan kembali Kali ini Amzali Berada di sisi sebelah kiri Berikan umpan Bukan handsball Kita lihat Bung Edi Kita lihat tadi Sebuah pergerakan Yang cukup jauh Dilakukan oleh center back Dari Hibi Aceh Muhammad Amzali Namun kali serangan Dari syarat Dari Sidik Muharir Kerjasama pendek Satu-duanya Brilian Buka ruang Seorang Aditya Revan Kita lihat Menduel Dengan mantan Rekan Seteamnya Di PS Ria Dan juga PSB Langsa Seorang Andi Indian Dan juga Muhammad Revan Buatkan Tendangan penjuru Kembali kali ini Bagi Sidik FC Agak-gak bisa Dimanfaatkan Dwi Raffi Angga TM Reza Pratama Kapten kesempatan Dhani Iska Feri Komul Juga akan bersiap Untuk menyambung Sebuah umpan Yang akan dikirimkan Oleh Andi India Sudah lakukan TM Reza Pratama Muharir Kita lihat Tadi sebuah Umpan Namun Sayang posisi Dari pada Andi India Semasuk dalam Jawaban Pemimpin belakang Daripada Hippie Aceh Bu Gris Yes Skema yang Diluar dugaan Bagaimana Andi India Memberikan kepada TM Reza Dan TM Reza Memberikan kepada Muharir Ini adalah Sebuah percobaan Yang telah Berulang-ulang Tentunya Bagaimana penguasaan Bola dari Seseorang Muharir Namun Sayang sekali Dapat dibaca Tadi Dari lini pertahanan Hippie Aceh Baiklah ini Sebuah serangan Tentunya dilakukan Dari Hippie Aceh Kembali gagal Feri Komul Masih dapat Diamankan Tentunya Fakur Razi Kubah Mencoba untuk Bisa memberikan Umpan Berikan kepada Rafi kali ini Berada di sisi Sebelah kanan Masih Rafi Berikan kepada Muharir Salah satu Gelandat Sayang sekali Muharir Lost control Kita lihat tadi Bagaimana Sebuah penguasaan Mulai yang gagal Dari seorang Muharir Balikali membuat Kelemparan ke dalam Untuk Hippie Rahmat Kopral Kerjasama dengan Kadhafi Ramadhan tadi Yang dituju Namun lebih dekat Dengan penguasaan Feri Komul Namun pelanggaran Dilakukan oleh Muhammad Rafi Terhadap seorang Ramadhan Ataupun Madun Balik kali ini Lagi-lagi Bung Reda Juga penonton Yang sedang menyaksikan Di layar streaming Bola Aceh TV Kita akan melihat Sebuah Sebuah aksi Aksi ataupun Dengan free kick Yang kembali Dapatkan oleh Tuan Rubang Hippie Aceh Masih unggul Sementara 1-0 Tadi melalui goal Yang diciptakan oleh Pemain Kelahiran Sorong Papua Barat Sorong Ibrahim Koseba Kita kembali Kerjasama Sekitiga Terimainkan Hamzali Kapten keseluruhan Kali ini Alvin Nasution Coba dibebangi oleh Haril Alvin coba kembali Koeksi bola Kadhafi Gagal Kita lihat tadi Bu Grace Ya sebuah kesalahan Yang sangat Sedikit mengecewakan Bagaimana ada momentum Sebuah serangan Tentunya Kembali Harus bola turun Kali ini pertahanan Dari Hibmi Aceh Kita lihat Hampari kali ini Mencoba Untuk bisa Membangun serangan Kembali dari bawah Untuk bisa memberikan Tekanan Tentunya Bagi Siddiq FC Masih ada Rasa penasaran Untuk bisa Unggul Tentunya Di babaknya pertama ini Sebagaimana Satu goal Telah tercipta MK Davi Kali ini pemirsa Baik sekali Tanpa ada Kawalan Sebuah percobaan Suting tadi Dilakukan Tambahan waktu Satu Menit Tambahan waktu Satu Menit Ya Sesaat lagi Kita saksikan juga Tentunya Akan ada Door Prize Yang akan dibagikan Bagi para penonton Bersiap-siap Untuk melihat Isi kupon Salah satunya Dari Siddiq HP Yang akan memberikan Anda sebuah Handphone Dalam Door Prize Di babak Pertengahan Nanti Baik kali ini Kembali Kelabangan Sebuah serangan Rahmat Kopral Kali ini Pergerakan yang cukup baik Beberapa kali Bisa mengelabui Pada pemain dari Siddiq FC Tentunya Sebuah umpan Menghasilkan Sebuah sepakan Pojok Bung Edi Rasanya dibaca Dari seorang Andi India Tadi Sebuah serangan Rasanya Coba dilakukan Rahmat Kopral Namun Kali ini Buatkan kembali Peluang Bagi Keselasan Hibmi Aceh Di penghujung Waktu Di babak Yang pertama Ini Agak Bisa dimanfaatkan Alvin Sutyun Ahmad Farid Fauzi Ibrahim Kosefa Ramadhan Juga ikut Jauh ke depan Seorang Kadhafi Dan juga Revan Bersiap Menjambut Sebuah umpan Yang akan Dikirim oleh Rahmat Kopral Sudah Lakukan Revan Babak Yang pertama Ini Hibmi Aceh 1 Sidik FC 0 Kita kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Ya kali ini Kita akan Bagi-bagikan Doar Price Tentunya Salah satu Persembahan Dari Sidik HP Yang akan Memberikan Anda HP Sebagaimana Kita tahu Sidik HP Kali ini Berada Beralamat Di daerah Jelingke Tepat Di depan Alfamart Jelingke Untuk Anda Yang ingin Membeli HP baru Ataupun Semua HP Ada Di Sidik HP Ataupun Bisa Tukar tambah Di Sidik HP Ingat HP Ingat Sidik HP Ingat HP Ingat Sidik HP HP apa ini? Tidak ada orang Kasisi hari ini Hah? Ada Panggilnya Oke Oke kali ini Kita dibantu oleh Kakak-kakak Dari Bank Syariah Indonesia Selamat sore Tentunya Selamat datang Kakak-kakak Salah satu Sponsor Tentunya Dari Hibmi Aceh Cup 2023 Kami Persilahkan Tentunya Kepada Kakak-kakak Untuk Yang pertama Sekali Silahkan Diambil Empat Buah Empat Buah Kupon Silahkan Tolong Diabadikan Momen Ini Jangan Sampai Tertinggal Karena Sponsor Oke Baik Diambil Empat Buah Ya Kak Oke Empat Buah Kupon Silahkan Untuk Yang pertama Sekali Oke Baik Silahkan Kali ini Akan Kami Sebutkan Ini Dia Empat Buah Kupon Yang Telah Diambil Oleh Kakak-kakak Kita Dari BSI Kali ini Akan Saya Sebutkan Oke Nomornya Adalah 3591 3591 Ada Mendapatkan Satu Buah Bingkisan 3591 Oke Langsung Dapat Oke Baik Nomor undian Lainnya Nomor undian Lainnya Memegang Nomor undian Tiket 1377 1377 Ada Oke Bapak 1377 Iya Satu Buah T-shirt Tentunya Dari Hipmi Dan Yang Ini 3591 Ada Oke Mendapatkan Bingkisan Dari Hipmi Yang Bapak Dapat T-shirt Satu Lagi Satu Buah T-shirt Kali Ini Nomornya 05 41 05 41 Ada 05 453 Akan Mendapatkan Satu Tas 2533 Kami Ulangi 2553 Ada Oke Oke Silahkan Kami Persilahkan Tentunya Kita Minta Perwakilan Dari BSI Untuk Dapat Menyerahkan Ini 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 Ada Oke Kami Persilahkan Tentunya Perwakilan Dari BSI Terima Terus Oke Lanjut Lagi Kali Ini Untuk Dua Buah Handphone Tentunya Kami Ucapkan Terima Kasih Perwakilan Dari Bank Syariah Indonesia Yang Telah Berkontribusi Dalam Kegiatan Hipmi Aceh Cup 2023 Baik Kali Ini Kita Minta Kesediaannya Mungkin Bang Sidik Untuk Dapat Nanti Menyerahkan Handphone Yang Akan Dibagikan Yang Mendapatkan Satu Buah Handphone 00 0035 0035 0035 0035 0035 Ada 0035 Ada 0035 Ada Satu 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 Tunggu aja Dua Tiga Angus Tiga Oh ada Ada Cepat Cepat Makanya Cepat Bang Abang Lale Beli Aqua Disitu Oke Cepat Cepat Oke Selamat Mendapatkan Satu Buah Handphone Dari Sidik HP Selanjutnya Yang Mendapatkan Satu Buah Handphone Adalah 1417 1417 Ada 1417 1417 Ada 1417 Oke Selamat Silahkan Cepat 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 Kami minta Kesediaannya Abang Abang Langsung Turun Bang Oke Oke Kita minta Kecepatannya Untuk Abang Abang Lari Jogging Cendol Oke Tentunya Untuk Anda Yang ingin Mendapatkan Ataupun Ingin Membeli HP Baru Maupun Tukar Tambah Bisa Di Sidik HP Tepatnya Di Jelingke Depan Alpharmat Jelingke Ya Tentunya Harga Sangat Terjangkau Kami Persilahkan Bang Sidik Untuk Dapat Menyerahkan Hadiah Dua Buah Handphone Tentunya Persembahan Dari Sidik HP Baik Selanjutnya Kali Ini Mendapatkan Satu Buah Dispenser Oke Satu Buah Dispenser Jatuh Kepada Empat Delapan Dua Sembilan Empat Delapan Dua Sembilan Ada Empat Delapan Dua Sembilan Oke Hati-hati Pak Pelan-pelan Pak Pelan-pelan Jangan Hilaf Nanti Pak 48 29 Oke Mendapatkan Satu Buah Dispenser Selanjutnya Kita Aduk Lagi Kali Ini Satu Buah Kipas Angin Akan Kita Bagikan Nomornya 3 3 3 3 3 5 8 3 3 3 5 8 Ada 3 3 3 5 8 Oke Bang Betul gak Bang Main Berdiri 3 3 5 8 Betul Turun Terus Bang Selamat Mendapatkan Satu Buah Kipas Angin Baik Kali Ini Tentunya Itu Dia Dua Pemenang Kita Dan Hadiah Tentunya Akan Diberikan Oleh Bang Fakur Razi Haji Jut Selaku Anggota DPR Aceh Kami Minta Kesediaan Untuk Dapat Menyerahkan Hadiah Satu Buah Dispenser Dan Juga Satu Buah Kipas Angin Kepada Bang Fakur Razi Kami Persilahkan Dengan Segala Hormat Cepet Tepat 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 selamat menikmati 2 dispenser dan kali ini inilah pemenang doorpress kita di HIPMI AC Cup 2023 di babak semifinal satu buah kipas angin ya selamat tentunya bagi para pemenang dan juga mendapatkan kupon untuk cuci sepatu dari SCS tentunya sepatu bersih dan juga sepatu mengkilat kembali baik kami ucapkan terima kasih banyak Bang Fakurazi Haji Jun tentunya merupakan salah satu anggota dari DPR Aaceh telah memberikan hadiah doorpress tentunya bagi seluruh penonton baik tentunya sekali lagi kami ingatkan bagi para pengunjung apabila ingin membeli HP langsung saja di sidik HP di Jelingke depan Alfarmat Jelingke dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak sponsor yang sudah ikut menyukseskan turnamen HIPMI AC Cup 2023 terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Bank Syariah Indonesia BPMA Badan Pengelola Mikas Aceh Medco Energy Oil & Gas PMA Global Energi BPJS Ketenaga Kerjaan Cupi Cupu MP43 inversion Lia sanar & partner arsitek PUMOR Energi Saifan Karya Jamal Idam Foundation 26 coffee premium PUMUR Party Rimajaya Degam Foundation Asprof-PSSI Aceh Dispora Kota Banda Aceh Sidik HP Sava Fashion Burak Kargu Rumah Makar Bebek Ayam Bang Nasir Bungong Coffee Kosta Coffee Stadion Haji Limurtala Combat Store Oki Pelaminan Penerbit Erlangga Alfian Guitanyo Berkah Grafika KNPI Provinsi Aceh Trops Aparel 6 Bakery 1 Audio 4-6 Histian Marsim Band Gita Handayani Foto Pola C Sport Fotografi Ilusinema Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh Sponsor yang sudah ikut menyukseskan Turnamen HIPMI Aceh Cup tahun 2023 Kalau baru kita bilang baru dipoto Dan kami juga menginformasikan kepada asur penonton Yang sudah menyaksikan di live streaming Bola Aceh TV Maupun yang sudah berhadir di Stadion Haji Dimortala Bahwa pertandingan Grand Final Akan berlangsung pada tanggal 22 Juni pada hari Kamis Akan berlangsung pada hari Kamis Partai Grand Final mempertemukan Putra Kutabang FC Dan pemenang di laga sore hari ini Ya tentunya pertandingan sangat meregangkan bagi kedua tim Mabuka Sidik FC melaju ke babak berikutnya Apapun masih bisa terjadi Dan kita tahu HIPMI Aceh FC Saat ini telah unggul 1-0 Angin segar tentunya bagi Tim HIPMI Aceh untuk bisa memasuki Babak Final Mabuka kita lihat Para pemain sudah bersiap-siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Pergantian pemain dari Sidik FC, keluar nomor punggung anak Meraffi, masuk nomor punggung 18, Roma. Terima kasih. 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 membuatkan lemparan ke dalam untuk Kibi Aceh Belus sudah lakukan berhasil dicuri Tadir Muharir masih kembali ataupun Yuda tadi maksudnya berhasil melewati Alfi Nasution Muharir kerjasama pendek dengan Ferry Komul arahkan kembali balik ke tengah pada Bashir baik sekali bahasa mencoba melewati dua orang pemerintah Hippie namun gagal melewati seorang Lutfi Fauzi Alfi Nasution biarkan gitu saya seorang Yuda kembali membuahkan lemparan ke dalam untuk Siddiq masih mencoba terus berupaya untuk membongkar kokohnya lebih membawa pertahanan daripada Hippie Aceh seorang Muhammad Hamzal juga Revan Yuda sudah lakukan Andi India tadi yang dituju berhasil kembali memainkan oleh seorang Muharir mencoba melewati dua orang pemain daripada Hippie Andi India kali berhampir dengan Revan sebuah umpan crossing Oh gagal dimanfaatkan tadi oleh Rama beluang kembali dimiliki berhasil dibelong oleh Rahmat Kopra lagi-lagi seorang Ferry Komul terjatuh bukan sebuah penggaran namun kali ini kita lihat sebuah kontrol yang cepat lakukan Farid Ambon Baik sekali Farid Ambon berhadapan dengan Dani Iska geserkan umpan ke Siddiq kiri Rahmat Kopral angkat langsung boling depan Ramadhan kali peluang dimiliki Baik sekali-lagi umpan cutback namun sayang dengan mudah diamankan oleh Fahrul Razi Kuba semua peluang cukup berbahaya Bu Grace bagi lini pertahanan Siddiq MC ya kita lihat bagaimana pergerakan Madun tadi sudah berada di kotak finalti namun tidak melihat posisi dari Brian Kosefa yang sendiri berada di belakang kali ini sebuah sarangan dari Siddiq Muharir masih gagal tepat berada di pelukan M Fahri sebuah tendangan percobaan spekulasi yang coba depaskan oleh seorang Muharir namun tidak memberikan tekanan yang cukup berarti tentunya bagi seorang M Fahri dengan segudang pengalaman yang dia puja balik kali sudah lakukan Revan angkat langsung ke depan tadi Alvin Nasution yang dituju kembali Alvin coba kueksi bola berhadapan dengan Basir Rahman Kopra berhadapan Neferi Komul kita masih Alvin sebuah teknik bukan sebuah pelanggaran kembali kali ini Siddiq MC coba melancarkan serangan mereka punya Rama berhadapan dengan Hamzali masih ramah sebuah umpan di Wira-wira angkat tadi yang dituju namun lagi-lagi ada seorang Revan berhasil membaca sebuah serangan dilakukan oleh Siddiq MC Bu Grace ya tekanan terus diberikan oleh Siddiq MC sangat berbahaya harus diredam sedikit momentum bagaimana kita tahu kali ini sebuah upaya untuk menyambahkan kedudukan nyata tentunya bagi Imi Aceh harus lebih ekstra berhati-hati jangan sampai salah sebuah pasing sangat membahayakan tentunya kali ini sebuah serangan dilakukan Yudha di India berada sisi sebelah kiri untuk bisa memberikan umpan Anidia sebuah pergerakan cukup baik masih gagal lagi-lagi mudah saja bagi seorang M Fahri untuk membaca sebuah leheran serangan dilakukan tadi oleh Andi Ramadana ataupun Andi India lagi-lagi berhasil dinetralisir oleh lini pertahanan daripada Himi Aceh serangan-serangan ataupun tekanan-tekanan dilakukan oleh Siddiq MC M Fahri bersiap kembali kali ini mencadirkan sana M Fahri sudah lakukan umpan jauh ke depan Ibrahim Kosep tadi yang dituju berhasil diamankan dengan mudah dari oleh Fahri Komun dan menjatuhi di kaki seorang Rahmat Kopral masih Rahmat Kopral masih berputar-putar dia mencadirkan sana Rahmat Kopral siapakah dituju masih Rahmat Kopral kali ini kerja sama lengkap di kesebelasan Alvin Nasution kita lihat baik sekali Ibrahim Kosep sebuah umpan oh Farid Ambong tadi yang dituju namun lagi-lagi dengan sangat baik penampilan dari seorang Faru Raji Kuba di babak yang kedua ini Bu Gris ya mengejutkan tentunya dari seorang Ibrahim Kosep dengan posisi yang sedikit sudah hampir tekanan kita lihat sebuah umpan masih dapat diberikan namun saya sekali terlepas sebuah upaya tentunya untuk bisa menambah pundi-pundi gol kali ini masih gagal Hibmi Aceh masih terus memberikan tekanan kali ini Madon Oh terjadi sebuah pelanggaran dijatuhkan tadi Madon tentunya pergerakan yang sangat berbahaya bagi Madon harus lebih ekstra berhati-hati kali ini sebuah tekanan tentunya bagi Hibmi Aceh kita tahu sebuah keunggulan telah didapatkan bagi Hibmi Aceh mampukah dipertahankan ataukah akan menambah keunggulan kita lihat kali ini sebuah tendangan bebas akan dilakukan M.Lutfi percobaan kita lihat ada beberapa pemain yang akan sedikit menyambut sebuah umpan kita lihat ada Fadhil Ibrahim kali ini sebuah umpan langsung diberikan Farid Ambong tidak jelas sebuah umpan dari M.Lutfi sebuah servis yang dilakukan tadi oleh Lutfi Fauzi mencari pergerakan dari seorang Ibrahim Kosefa namun lebih dekat dengan seorang Fahru Razi Kuba umpan jauh kedepan Fahru Razi Kuba Muharir tadi yang dituju namun kali ini kembali dikuasai oleh Hibmi Aceh FC Alvin Nasution berhadapan dengan seorang Muharir dan putar-putar dia mencari dekat lebarkan umpan ke sisi sebelah kanan Madon Sri Bello Alvin kembali dituju kerja sama segitiga baik sekali Ibrahim Kosefa membuka ruang seorang Bello dari sisi sebelah kanan namun lagi-lagi lebih dekat dengan perkuasaan seorang Dhani Iska kali ini Ibu Chris ya kita lihat 1-2 yang cukup baik tentunya dari pemain Hibmi Aceh tidak tahu bagaimana mereka sudah mendapat ritme permainan namun sekali lagi sebuah umpan terupasi ataupun sebuah umpan terobosan yang masih sering saja gagal kali ini sebuah serangan dari Hibmi Aceh masih dicanangkan kali ini sebuah umpan tadi kembali tidak jelas kita lihat berkali-kali terlepas harus sedikit cermat tentunya bagaimana juga sebuah pergerakan yang dilakukan dari Ibrahim Kosefa dan juga Farid Ambon masih sedikit kesulitan untuk bisa menembus kembali ini pertahanan dari Sidiq FC Bung Edi betul sekali Bung Edi Sementara kali ini kita lihat sebuah serangan coba kembali dibangun oleh Sidiq masih berada di sisi sebelah kanan gawang daripada Fahri ang sekali Bung Edi ya kita minta kepada penonton untuk tidak melempar kita harapkan kepada seluruh penonton tidak melempar kita harapkan ketenangannya kita harapkan kepada seluruh penonton sekali lagi kepada seluruh penonton untuk dapat tenang biarkan ofisial Wasid yang melakukan tugasnya tentunya biarkan Wasid yang menjadi hakim kita harapkan kepada penonton untuk lebih cermat tentunya kali ini untuk tidak menimbulkan keributan di tribun baik kali ini kita lihat bagaimana sebuah dari hasbol yang dilakukan kita lihat bagaimana sebuah pergerakan yang dilakukan tentunya tadi kita tahu M Raffi tampaknya sedikit perlu perawatan tadi ini memberikan protes kita lihat pada poin daripada Sidiq Fahri karena wasiputra Zulfani seorang Ferry Komun dan juga kata kesempatan Dhani Iska kita lihat tadi Bung Edi sebelumnya bagaimana sebuah peluang emas dari seorang Dwi Raffi Angga namun gagal mengeksekusi bola masih berada di sisi sebelah kanan gawang daripada seorang M Fahri kita lihat Bung Edi sempatan ataupun penampilan yang begitu impresif bagi kedua kesempatan di Laga sore hari ini untuk berjuang memberikan satu tiket laju ke partai Grand Final ya tentunya partai cukup penting bagaimana kita tahu memasuki partai final adalah partai hidup mati inilah babak yang tentunya sangat menentukan Mabugat Sidiq, FC atau Kehipmi Aceh yang akan melangkah ke babak final tentunya sebuah intiden ini akan sedikit membakar semangat tentunya bagi Sidiq, FC untuk dapat memberikan tekanan kita lihat bagaimana kita tahu tadi sebuah upaya untuk bisa mencetak gol namun masih saja gagal sebuah upaya tentunya yang berada di depan gawang tadi kita lihat kali ini sebuah perawatan yang harus tanpa diberikan kepada M Fahri kita lihat suara penonton tentunya kita harapkan ketenangan kepada seluruh penonton biarkan wasir menjadi hakim di lapangan dan tercinta masih unggul sementara anak asuh daripada coach muklis, rasyid, dan ketinggalan sementara anak-anak asuh daripada coach agak bisa tentunya dengan keunggulan sementara 1-0 ini apapun masih bisa terjadi Bung Riz Revan kali ini sudah lakukan Alvin Nasution kali berhadapan dengan Feri Komur jatuh di kaki Lutfi Fauzi Moharir baik sekali kerjasama yang gagal tadi Andi Ramadhan ini dituju Lutfi Fauzi maksudnya kali ini Feri Komur Ramadhan coba kerjasama pendek dengan rakyatnya Yuda kali ini baik sekali Yuda berhadapan dengan Rahmat Kopral membuatkan lemparan ke dalam kembali untuk Sidiq Yuda sudah lakukan Andi India baik sekali kita tidak semua gerakan dilakukan Andi India kerjasama dan oh apa yang terjadi pelanggan dilakukan tadi dan kami harapkan kepada penonton ya kita harapkan kepada penonton sekali lagi pada penonton kami himbau kepada penonton penonton kami himbau kepada penonton untuk tidak melempar jahilangkanlah budaya melempar jahilangkanlah budaya melempar kita harapkan kepada penonton inilah pertandingan semua harus bisa diterima penonton bapak kacamata pak tolong pak pak kita mau semua tertip ya kita harapkan semua tenang inilah sepak bola berajarlah kita untuk dewasa sekali lagi sekali lagi kita harapkan untuk belajar dewasa kepada seluruh penonton melempar bukanlah solusi sekali lagi melempar bukanlah solusi silahkan sorak-sorak tapi tidak untuk melempar kami harapkan sekali lagi kepada penonton untuk tidak melempar belajarlah dewasa belajarlah dewasa teriak boleh teriak boleh kami harapkan teriak boleh diharapkan tidak untuk melempar bagaimana kita ingin melanjutkan di Liga 2 pak kalau kita hanya setiap hari seperti ini melempar-lempar pak ke stadion selamat menikmati 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 Sementara kita kembali ke lapangan pertandingan Kita lihat kali ini sebuah peluang berhasil Kemudian didapatkan oleh Siddiq FC Ferry Komul Kita lihat tiga orang pemain daripada Hippie Coba memimpin Tenggi untuk menang situasi free kick Didapatkan Siddiq sudah lakukan Oh Muharir Baik sekali namun tidak sebab keamanan ketat dilakukan Tadi oleh Fino Sution Revan umpan jauh ke depan Ramadan tadi kali ini yang dituju berhadapan seorang Yuda Baik sekali Masa aman Ramadan Pressing ketat langsung diberikan Dan kita lihat Sebuah pelanggaran lagi-lagi dilakukan Namun kali ini membuatkan free kick Baik sekali Terima kasih. 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 Tadi antara Ahmad Farid Fauzi Ataupun Farid Ambon terhadap Gawang Siddiq FC Fahrul Razi Kuba Membuahkan free kick kembali kali bagi Siddiq Siap kita lihat Terlalu maju tadi nampaknya Sebuah Boleh dilakukan oleh Fahrul Razi Kuba Kita kembali Fahrul Razi Kuba coba koneksi bola Kapten keseluruhan Dhani Iska Coba kembali melancarkan serangan mereka punya Coba build up serangan dari bawah kali ini Siddiq FC masih mencoba terus Lakukan permainan Agresif yang mereka punya Ferry Komul Arakam bola kembali ke sisi sebelah kiri Kapten keseluruhan Dhani Iska Pindah bola ke tengah Mandu Mulyadi Ferry Komul Alapan ataupun coba dibebengi oleh Farid Ambon Mandu Mulyadi Coba kembali arah kampung ke tengah Basir Geserkan rumpan ke sisi sebelah kiri Dhani Iska Derek Pasco berlangsung dikirimkan Namun ada seorang Adi India Maksudnya ada seorang Revan Peluang berhasil kembali dikagalkan oleh Belo Dan mudah saja kali dibagi M Fahri Abu Dhabi Kita lah Bung Gris Berhasil kembali dinetralisir oleh Adi ini pertahanan daripada Tuan Terumah Hippie Aceh EFC Tekanan coba lakukan dari Sidik Bung Gris Ya betul sekali Bung Edi Kali ini kita lihat bagaimana sebuah Upaya Untuk bisa Kembali mengungguli pertandingan di sore kali ini Hibie Aceh dari Mikhail Berikan rumpaan langsung ke sisi sebelah kena Berikan maksudnya tadi kepada Belo Masih dapat diamankan oleh seorang Andi India Serangan balik baik sekali Body charge yang dilakukan oleh Andi India Masih Andi India Berada di sisi sebelah kiri kali ini Mencoba melewati seorang Belo Berikan kepada Muarir Ini dia salah satu pencetak gol Berikan umpan langsung ke depan Masih gagal tentunya Sebuah upaya Ferry Komul Berikan umpan kali ini kepada Muarir Masih Muarir Berikan kembali Oh masih dapat dikecoh kali ini Sebuah umpan dari Muarir Masih gagal Sedikit teredam Untuk upaya balas dendam kali ini TM Reja Ada duit Angga Terlepas kembali Bung Edi Kita lihat kembali kali ini momentum Tekanan masih bisa dapat oleh Sidik Ferry Komul Berhadapan dengan Farid Ambon Sebuah clearan langsung lepaskan Tadi resiko yang harus diambil Tentunya bagi seorang Ferry Komul Yang biarkan seorang Farid Ambon Melakukan counter tadi Bung Grace Ya betul sekali Bung Edi Bagaimana kita tahu Salah satu permainan yang cukup baik Diperlihatkan dari seorang Muarir Salah satu penggawa mantan Pemain dari PS Siak Di Liga 3 Tentunya Yang pernah juga membela PSBL Langsung menjuarai Untuk Provinsi Aceh Kali ini kita saksikan Mikkel tadi Coba Berikan kepada Hamzali Hamzali masih Berikan umpan kepada Fadi Ambon Masih Coba dikejar Sebuah umpan Yang tidak jelas Keluar bola Menghasilkan sebuah tendangan Gawang kali ini Sebuah skema serangan Yang gagal Tadi dilakukan oleh Pada pemain Hibmi Aceh Udah saja bagi Fahru Razikubah Sudah lakukan Kali ini Kapten Kesebelasan mereka Sedikit FC Dhani Iska Masih Dhani Esa Mencoba lebih bersabar Kali ini tentunya Untuk membongkar Lini pertahanan Daripada Hibmi Aceh Kita lihat kali ini Fahri Komum Coba dikanggul Dua orang pemain Daripada Hibmi Geserkan umpan Ke sisi sebelah kanan Rama kali ini Tujuh Sebuah umpan Coba angkat langsung Pada depan tadi Ada seorang Hamzali Kali ini jatuh di kaki Seorang Mikkel Kerjasama dengerkan Kapten Kesebelasan Alvin Nasution Farid Ambon Baik sekali Farid Ambon Mencari dekatkan Farid Dorong umpan Ke sisi sebelah kiri Kita lihat Rahmat Kopral Berhadapan dengan Rama Alvin Nasution Sebuah umpan terbosan Baik sekali Farid Mampu melalaskan diri Namun Keputusan tepat Ataupun Posisi yang cukup Brilian dari seorang Fahru Razikubah Ya betul sekali Sarat akan pengalaman Tentunya Fahru Razikubah Salah satu Penggawai yang pernah Memila Madura United Dan juga Salah satu Pemain Penampilan cukup Baik tentunya Di Liga 1 Indonesia Bersama Persir Raja Kali ini Kita lihat Pergerakan Dari Verikumul Berikan kepada Basir kali ini Pemirsa Mencoba Untuk bisa Berikan serangan Bali kali ini Andi India Berada Sebuah Liga pertahanan Dari Hibnya Aceh Andi India Gocekkan Gocek kiri Berikan kepada Basir Kali ini Muharir harus Berhati-hati Kali ini Muharir masih Mengontrol bola Kembali gagal Sebuah upaya Serangan dilakukan Tadi Bung Edi Lagi-lagi Berhasil dibaca Ataupun Dinetralisir oleh Pemain bertahan Daripada Hibnya Seorang M Hamzali Kembali kali Membuahkan Lemparan Kedalam Untuk CDKFC Bersiap Kali ini Seorang TM Reza Pratama Sebuah Ancaman Nyata Ternyata Kembali hadir Ke daerah Pertahanan Daripada Hibnya Aceh Harus Kembali Waspada Seorang Revan Hamzali Dan juga Penjaga M Fahri Abu Dhabi TM Reza Pratama Sudah Lakukan Rakam Bola Ketengah Ferry Komul Pindah Bola Ke belagang Mencoba Kembali Melancarkan Seri Mereka Pujam Mandu Mulyadi Bashir Haris Kalini Yang dituju Angkat Bola Ke sisi Sebelah Kanan Rama Masih Rama Mencoba Kembali Mengatur Tempo Mengatur Ritme Permainan Terbaik Mereka Punya Kesebalasan Dari CDKFC Tentunya Untuk Menembus Kokohnya Di lini Pertahanan Daripada Hibby Aceh Kembali Kali ini Jendrali Tengah Yang mereka Pujam Harina Juga Ferry Komul Ferry Baik Sekali Geserkan Umpan Terlalu Terburu-buru Kita lihat Bung Edy Bagaimana Yuda Tampak Kawalan Namun Sayang Sekali Sebuah Umpan Terlalu Panjang Sehingga Sedikit Melambung Tinggi Kali ini Tampak Bersiap-siap Tampak Sedikit Perlu Perawatan Pemain Dari Hibby Aceh Tampak Kesakitan Seorang Belu Tadi Kita lihat Bagaimana Para pemain Kita mengingat Memasuki Menit-menit Terakhir Penutukanan Penutensi Cukup tinggi Kedua tim Tampak Begitu Kelelahan Kita harapkan Tentunya Pertandingan Sorry Kali ini Cukup Seru Bung Edy Dan kami Informasikan Untuk Seluruh Penonton Yang ada Di Stadion Haji Dimortala Bayi Yang sedang Menyaksikan Di live Streaming Bola Aceh TV Pertandingan Grand Final Laka berlangsung Pada hari Kamis Tanggal 22 Antara Putra Kutablang Dan pemenang Di laga Sore hari ini Dan juga Untuk penonton Dan pemirsa Setia Hibby Aceh Cup Untuk terus Update Berita seputar Hibby Aceh Cup 2023 Dan kabar Orang-orang Raga lainnya Di Instagram Bola Aceh Dan BolaAcehSport.com Jangan sampai Ketinggalan Tentunya Ya betul Sekali Tentunya Kami Juga Informasikan Bawasannya Kepada seluruh Pengunjung Ribble Pertandingan Tentunya Bagi Hibby Aceh Sebagaimana Kita tahu Beberapa Menit Terakhir Terus Ditekan Oleh CDKFC Kali ini Kita lihat Alvin Nasudiyun Bola Tadi menghasilkan Sebuah Lemparan Kedalam Kedalam Kali ini Pemirsa Baik Sekali Ada Ramadhan Yang tampak Yang akan Menjadi Untuk Lemparan Kedalam Kedalam Kali ini Berikan Kepada Rionel Berikan Kepada Mikhail Kali ini Pemirsa Baik Sekali Pergerakan Basir Berikan Kembali Kali ini Ke sisi Sebelah Kanan Ada Ramadhan Berikan Kembali Kepada Basir Sebuah Pergerakan Yang harus Diatisipasi Kali ini Basir Sudah Menuju Ke arah Kotak Minalti Sebuah Suti Percobaan Sebuah Keputusan Yang cukup Cermat Dari Seorang Basir Tadi Coba Placing Bola Ke sisi Sebelah Kanan Gawang Dari Seorang M.Fahri Namun Saya Masih Berlari Atas Mister Gawang Daripada Hibmi Ajay Sang Sekali Gagal Untuk Kembali Cita Skor Tadi Tentunya Sidik KFC Membuahkan Goal Kick Bagi Hibmi Ajay Revan Sudah Lakukan Farid Ambon Tadi Dituju Coba Dikirimkan Alvin Namun Sapuan Kerenang Sulepaskan Oleh Seorang Mlandu Muliyari Feri Komul Coba Kerja Sama Jamu Harir Andi India Berhadapan Seorang Ramadhan Masih Andi India Gagal Seorang Rionel Masih Andi India Kita Lihat Sebuah Dorongan Lakukan Oleh Ramadhan Tadi Untuk Menghentikan Pergerakan Yang dilakukan Oleh Andi India Penampilan Yang Sang Mengesankan Dari Seorang Andi India Beberapa Kali Memang Dari Pertanian Sebelumnya Juga Andi Dia Memberikan Penampilan Cukup Gemilang Bagaimana Kali Memberikan Tekanan Tentunya Bagi Hibmi Aceh Harus Lepas Dari Tekanan Tentunya Kita Lihat Kali Ini Seorang Veri Komol Yang Tampak Mengesekusi Sebuah Tendangan Bebas Sudah Bersiap Siap Dwi Angga Muharir Dan Juga Andi India Sudah Berada Di Kotak Pinalti Papuka Sebuah Umpan Akan Menjadi Sebuah Gol Kali Ini Veri Komol Membatun Kali Ini Masih Ada Baik Sekali Penyelamatan Dilakukan Oleh Abu Dhabi Tanpa Kesekitan Tadi Kita Lihat Apakah Yang Terjadi Tentunya Seorang Penjaga Gawan Dari Hibmi Aceh Harir Tanpa Masih Perlu Perawatan Kali Ini Kita Lihat Sebuah Ancaman Nyata Yang Kembali Hadir Ke Daerah Pertahanan Daripada Hibmi Aceh Sebuah Servis Yang Dikirimkan Seorang Veri Komol Berhasil Diamankan Kembali Tadi Oleh Pejagang Reka Fahri Pergantian Pemain Dari Hibmi Aceh Keluar Nomor Punggung Sembilan Rahmat Kopral Masuk Nomor Punggung Sebelas Mursal Satu Satu Sementara Skor Di Sore Hari Ini Akankah Permainan Cukup Bermain Dengan Open Play Ataupun Harus Dilanjutkan Dengan Tendangan Adu Penalti Untuk Memastikan Satu Tiket Melaju Ke Partai Grand Final Betul Sekali Bung Eri Dan kami Informasikan Juga Bahwasannya Layanan Live Streaming Bola Aceh TV Di Sore Ini Disaksikan Oleh 3000 Penonton Lebih Dari Seluruh Aceh Dan Juga Nasional Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Penonton Setia Dari Hibmi Aceh Cup 2023 Luar biasa Tentunya Dengan Dudukan Para Penonton Untuk Menyaksikan Turnamen Hibmi Aceh Cup 2023 Turnamen Yang Diketua Langsung Oleh Ketua Umum Hibmi Aceh Bang Ridha Mahfud Ataupun Bang Kidong Yang Sudah Banyak Melakukan Terobosan Terobosan Baru Tentunya Bekerjasama Dengan Rekan-rekan Pengurus Selainnya Juga Bersama Pas Pro PSSI Aceh Tambahan Waktu Tiga Menit Tambahan Waktu Tiga Menit Ya Tiga Menit Taman Waktu Di Penghujung Babak Yang Kedua Ini Akan Bisa Dimanfati Dan Juga Sepasar Hibmi Aceh Untuk Mencetat Gol Permainan Juga Permain Open Play Ataupun Harus Lanjutkan Dengan Tendangan Adu Penalti Kali Ini Iftika Rizal Kerjasama Suki Tiga Baik Sekali Umpan Satu Dua Cukup Cermat Namun Ada Seorang Dani Iska Sapua Teman Klirun Yang Begitu Baik Tadi Bugris Betul Sekali Masih Percobaan Di Menit Menit Terakhir Tentunya Kita Lihat Kali Ini Sebuah Upaya Iftika Rizal Coba Mencari Rekal Baksudah Tadi Berikan Kepada Mikhail Namun Masih Dapat Diamankan Terjadi Sebuah Pelanggaran Tentunya Kedugian Tentunya Bagi Hibnya Aceh Bagaimana Momentum Dalam Serangan Kali Ini Sebuah Percobaan Tentunya Dari Tendangan Bebas Mampukan Seorang Iftika Rizal Berikan Umpan Untuk Bisa Berikan Sebuah Tiket Golden Tiket Bagi Hibnya Aceh Untuk Bisa Lolos Ke Babak Berikutnya Bergantian Pemain Untuk Basir Masuk Nomor Punggung 16 Rizal Kita Lihat Kali Ini Rizal Dimasukkan Memirsa Untuk Bisa Memberikan Sebuah Tambahan Daya Bagi Sidi KFC Tentunya Kita Lihat Bagaimana Kali Ini Memasuki Menit-menit Terakhir Lihat Adakah Pilihan Bagi Para Pemain Tentunya Untuk Bisa Memberikan Rotasi Kepada Pemain Kali Ini Untuk Bisa Memberikan Daya Semangat Bagi Kali Kali Ini Tiga Rizal Mencoba Mengensekusi Sebuah Tentukan Bebas Apakah Gendip Pilih Sebuah Umpan Sebuah Suiting Sudah Dilakukan Umpan Kali Ini Berikan Kepada Hamzali Kembali Berada Di Kota Pinalti Fakur Razi Kuba Kita Lihat Cukup Cermat Tadi Sebuah Tengkapan Tadi Seorang Fahrul Razi Kuba Untuk Memutus Serangan Dilakukan Ibti Rizal Balik Kali Fahrul Razi Kuba Langsung Balik Kedepan Yuda Yang Dituju Mahathir Kali Berhadapan Seorang Rionel Sama Adi India Bagus Kali Sebuah Baik Dilakukan Yuda Kali Berhadapan Revan Sebuah Keputusan Yang Cukup Cermat Dilakukan Revan Sabu Bersih Tentunya Kita Lihat Bagaimana Pergerakan Cukup Baik Dari Seorang Revan Mengawal Lini Pertahanan Mengambil Leparan Kedalam Sudah Dilakukan Langsung Kedepan Maksudnya Berikan Kepada Alvin Nasution Balik Gagal Ramadhan Kali Ini Berikan Numpan Tadi Coba Untuk Bisa Berikan Tekanan Tm Reza Berada Di Sebelah Kanan Coba Untuk Membagu Serangan Dari Bawa Kali Ini Bola Berada Di Pertahanan Sidik FC Langsung Kedepan Berikan Kepada Duyanga Berduel Sebuah Upaya Yang Masih Saja Sedikit Penasaran Apakah Terjadi Kali Ini Muar Coba Dikontrol Muar Masih Gagal Alvin Nasution Kali Ini Bung Edi Bisa Dikagalkan Namun Kali Alvin Nasution Terus Depressor Ketel Seorang Rama Ibti Kar Rizal Coba Kepada Mencarkan Serang Yang Mereka Punja Hibia CFC Farid Ambon Kali Masih Farid Ambon Sebuah Tembakan Dari Luar Kota Penalti Namun Tempat Berada Diperlukan Seorang Fahrul Razigubah Dan Wasid Putra Zulazmi Dalam Depripanjang Tanda Beraknya Pertandingan Di Waktu Normal Dan Harus Lanjutkan Dengan Dendangan Adu Penalti Ya Momennya Sangat Menegangkan Kita Melanjutkan Kebabak Final Ditentukan Dengan Tendangan 12 Pas Sangat Begitu Menegangkan Tentunya Di partai Semifinal Yang kedua Juga harus Ditentukan Melalui Tendangan Adu Penalti Kita Lihat Kali Ini Ampuka Sidik FC Atau Hime Aceh Yang Akan Mendapatkan Tiket Untuk Melanjutkan Kebabak Berikutnya Bung Edi Dua Poin Jaga Wang Dan Kenapa Tampil Bersama Berapa Tim Di Liga Indonesia Tentunya Fahru Razi Kuba Musim Lalu Memperkuat Madura United Di Liga Satu Dan Seorang M Fahri Abu Dhabi Musim Lalu Memperkuat Nusantara United Di Liga Dua Sama-sama Menunjukkan Kualitasnya Tentunya Di Laga Sori Hari Dua Penyegang Hebat Dari Aceh Tentunya Buk Riz Fahru Razi Kuba Dari Kesebalasan Siddiq FC Dan Seorang M Fahri Abu Dhabi Dari Kesebalasan Tuan Rumah Hibi Aceh Akan Menudukan Kualitasnya Alam Drama Adu Penalti Sebentar Lagi Buk Riz Ya Betul Sekali Kali Ini Ditentukan Oke Kembali Gawang Tribun School Yang Akan Menjadi Tendangan 12 Pas Oh Tak Pagi Diulang Kointos Baik Kali Ini Jelas Sekali Tribun School Akan Menjadi Saksi Berikutnya Siapa Akan Lolos Ke Babak Partai Final Sebagai Mereka Kita Tahu Kemarin Putra Kutablang Berhasil Melangkah Kita Tahu Bahwasannya Sebuah Drama Adu Penalti Yang Tidak Bisa Kita Tebak Sebuah Pemain Dapat Memiliki Kesempatan Untuk Bisa Lolos Ke Babak Berikutnya Dan Tentu Ibu Kris Luar Biasa Turnamen Yang Diselenggalkan Oleh Himpunan Kusaha Muda Indonesia Provinsi Aceh Yang Diketui Langsung Oleh Ketua HIPI Provinsi Aceh Bang Dita Mafdul Atau Bang Gidong Juga Bekerjasama Serta Ikut Disponsori Oleh Bank Syariah Indonesia BPMA Badan Pengelola Migas Aceh Medco Energi Oil And Gas BPJS Ketenaga Kerjaan Kupi Kupi 43 Coffee And Eteri Sanar & Partner Arsitek Pamor Energi Saifan Karya Jamal Idam Foundation 26 Coffee Premium Pamor Party Rimajaya Degam Foundation Asfrof PSSI Aceh Dispora Kota Banda Aceh Sidik HP Sava Fashion Burak Kargo Rumah Makan Bebek Ayam Bang Nasir Bungong Coffee Costa Coffee Stadion Haji Dimortala Combat Store Oki Pelaminan Penerbit Erlangga Alfian Guitanyo Berkah Grafika KNPI Provinsi Aceh Drops Aparel 6 Bakery 1 Audio 46 Bistian Marsin Band Gita Handayani Foto Bola Aceh Sport Fotografi Ilusinema Terima kasih banyak Kami ucapkan Kepada seluruh pihak-pihak Dan juga sponsor Yang sudah ikut Menyukseskan Turnamen HIPMI Aceh Cup Tahun 2023 Ya betul sekali Dan kami ucapkan Selamat datang Sekali lagi Kepada Tokoh Sepak Bola Aceh Bapak Haji Amin Wahusman Dan juga kami ucapkan Selamat datang Bang Iskandar Usman Al-Farlaki Selaku anggota DPR Aceh Dan juga kami ucapkan Selamat datang Untuk Ini kita Menunggu siapa Yang akan menjadi eksekutor Pertama Tentunya kita tahu Di pertandingan Babak semifinal ini Ada tambahan Dua wasit Yaitu Adisional Asisten Wasit Yaitu ada M. Yasir Dan juga Masuddin Yang tentunya Menjadi Asisten wasit Galeri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Bagi kesepelasan Berendam Pertama Bagi semua Siddiq FC Main senior Kelahiran Sumatera Utara Tentunya kali ini Dwi Raffi Angga Kita lihat bersama Kali pemirsa yang sudah menyaksikan Live streaming Melalui juga Streaming bola Aceh TV Juga penonton Yang sudah berhadir langsung Di Sidon Haji Nmurtala Agak-gak bisa Kali ini menunjukkan Kualitasnya Ataupun Bisa menyelesaikan Tugasnya Seorang Dwi Raffi Angga Akan bersiap Kali berhadapan Dengan seorang M. Fahri Abu Dhabi Bersiap Kita lihat Coba ancang-ancang Konsentrasi bunuh Dwi Raffi Angga Agak-gak bisa Menjalankan tugasnya Kali ini Dwi Raffi Angga Sudah lakukan Sayang sekali Tadi berhasil Diselamatkan dengan Sangat baik Oleh M. Fahri Abu Dhabi Bung Gris Wow Sebuah syuting pertama Tentunya Dapat digagalkan Seorang M. Fahri Abu Dhabi Kita saksikan kali ini Bung Edi Sebuah Eksekutor Pertama tentunya Dari Hibmi Aceh M. Revan Sudah bersiap-siap Untuk menjadi eksekutor Kita tahu Bagaimana Fakurasi Kuba Juga syaratakan pengalaman Tendangan-tendangan Penalti Juga pernah Ditepis Dari seorang Fakurasi Kuba Di Liga 1 Indonesia Dan kita lihat Mampukah kali ini Fakurasi Kuba Menjadi penyelamat Atau ke M. Revan Kita saksikan Inilah M. Revan Wah Baik sekali Kita lihat Tendangan-tendangan CD KFC Yuda Kali ini Yuda Ancang-ancang Sudah lakukan Lagi-lagi Dua step Dilakukan oleh Seorang M. Fary Abu Dhabi Luar biasa Bung Riz Wow Sebuah kelas yang Sangat luar biasa Penyelamatan Dua kali berturut-turut Seorang M. Fary Membuktikan Kelasnya Layak memang Atau menjadi Penjaga gawan Dari Nusantara United Dan kali ini Sedang membela Tim Hibmi Aceh Senior dan Junior Memperlihatkan Kelasnya Fakurasi Kuba Kali ini kita lihat FtK Rijal Tentunya salah satu Pemain dari Gersik United Mampuknya Seorang FtK Untuk bisa Memberikan Sebuah peluang Tentunya Bagi Hibmi Aceh Untuk bisa mencetak Gol Pemirsa Sebuah upaya Tentunya Untuk bisa Memberikan Nafat sedikit Lega Bagi Hibmi Aceh Sangat Menegangkan Tentunya Kali ini Tampak Sedikit Komunikasi Kuba Dan juga FtK Yang pernah Berseragam Persiraja Kita lihat Mampuknya Seorang FtK Rijal Untuk bisa Mencetak Gol Pemirsa Saat lagi Tentunya Sebuah momentum Akan kita Saksikan Kita lihat Kali ini Sebuah Drama Adu Penalti Yang sangat Begitu Menegangkan Mampuknya Iftikal Rijal Mencetak Gol Kali ini Sudah bersiap-siap Oh Tampak bola tertiup Angin Sedikit ada Pergerakan bola Tentunya Sedikit Menegangkan Seperti ada Iklan lewat Kita Kita saksikan Kali ini Kembali Sebuah Ancang-ancang Dari Seorang Penggawa Hibmi ACFC Iftika Rijal Yang baru saja Masuk di bawah Kedua Mampukah Menjadi Sebuah Gol Aduh Aduh Habis itu Baru siap kita lihat kali ini mantap pegawai daripada galaktikos biru di liga 3 provinsi Aceh seorang Rizal akan berhadap dengan M Fahri akan kembali kali ini penendang ketiga bagi seluruh Sidi KFC akan kembali mentahkan oleh M Fahri coba konsentrasi penuh kita lihat kali ini akan bisa dimanfaatkan oleh seorang Rizal ataupun bisa dimanfaatkan oleh M Fahri Abu Dhabi baik sekali kita lihat tadi Bung Rizal bagaimana sebuah eksekusi yang begitu dingin dari seorang Rizal menempatkan bola di sisi sebelah kanan gawang dari seorang M Fahri tidak mampu ditebak tadi oleh seorang M Fahri eksekusi yang begitu legan dari seorang Rizal yang betul sekali skor satu sama kali ini tentunya bagi kedua tim masih ada harapan tentunya untuk bisa melanjutkan ke Bapak Pertifinal dan inilah penendang ketiga dari Hibmi Aceh Mikael yang juga merupakan mantan menggawa dari Persir Raja Banda Aceh Bapuka seorang Mikael ini memberikan sebuah gol tentunya untuk bisa memberikan peluang bagi Hibmi Aceh untuk bisa melangkah ke babak berikutnya namun ingat sekali lagi Maku Razik Kuba syarat akan pengalaman tentunya Mikael GOOOL 2-1 untuk Hibmi Aceh begitu tenang tadi kita lihat eksekusi dingin dari mantan penggawa daripada PSGC Ciamis seorang Mikael mampu menempatkan bola di sisi sebelah kanan gawang dari seorang Fahri Razi Guba kita lihat kali ini seorang Andi Ramadhan ataupun Andi India tampil impresif sambil bermain open play tadi kagak kembali kali seorang Andi India akan menunjukkan kualitasnya mantan penggawa daripada PSBL Langsah juga PSYAC di Liga 3 Provinsi Rio akan berhadapan dengan seorang M Fahri kali ini mantan penjauhan daripada PSBL Langsah kita lihat kali ini apakah bisa dimanfaatkan oleh Andi India untuk kembali membuka keunggulan bagi kesepelasan CDKFC dalam drama adu penalti kita lihat coba konsentrasi penuh kita tegang kali seorang M Fahri dan juga Andi India sayang sekali kita lihat tadi sebuah eksekusi dari seorang Andi India membentur tiang gawang daripada M Fahri sayang sekali Bung Rai tentunya ya sebuah tendangannya sangat mengejutkan dari seorang Andi India bagaimana kita lihat tadi M Fahri sudah terkecoh namun saya sekali bola masih membentur tiang gawang namun sekali lagi masih ada harapan kali ini sekitar yang keempat dari Hibmi Aceh Farid Ambon pegawai yang telah mengemas beberapa gol tentunya yang bermain juga telah cukup baik bersama Hibmi Aceh selama ini mampukah membawa Hibmi Aceh lolos ke partai final sangat menegangkan tentunya kali ini pemirsa penendang yang keempat apakah Farid Ambon akan menjadi penentu kemenangan bagi Hibmi Aceh saat lagi akan kita saksikan Farid Ambon menjadi penentu kemenangan dan tentunya dari Sinik FC 431 skor tentunya di sore kali ini drama Adu Penalti Bung Edi luar biasa kita lihat Bung Riz bagaimana penampilan dari dua kesebelasan Hibmi Aceh FC dan juga Sinik satu-satu bermain open play tadi dan harus lanjutkan dengan tentangan Adu Penalti dan pastikan tuan rumah Hibmi Aceh FC akan menantang kesebelasan daripada Raku Tablang di partai grand final pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 tentunya Pung Riz baik tentunya terima kasih banyak kepada seluruh penonton jangan lupa sekali lagi saksikan partai final dan tentunya inilah sepak bola kekalahan adalah hal yang sangat biasa namun sekali lagi belajar dan berkembang lebih baik tentunya untuk ke depannya baik kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton kita akan berjumpa lagi tentunya di partai final antara Hibmi Aceh menghadapi Putra Kutablang Biren tentunya di partai final big match dua gengsi dua tim dua daerah tentunya baik kalau gitu kami berdua undur diri saya Bung Res dan juga rekan saya Bung Edi kita berdua pamit tentunya kami ucapkan terima kasih banyak tentunya juga kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja keras untuk juga mengamankan situasi dan juga kondisi tentunya kami ucapkan juga selama hut Bayangkara yang ke-77 pengrepresisi untuk negeri baik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh keep healthy keep sporty and keep the faith selamat menikmati selamat menikmati